Seragun ini, di Cilegon itu ada dua sekolah, SMA Negeri satu Cilegon dan SMA Negeri dua Cilegon itu yang lumayan agak sedikit sensitif gitu ya, perlu menjadi perhatian khusus. Karena SMA itu kan ada aturan, ada afirmasi, ada prestasi, ada jalur perpindahan penduduk, yang terakhir jurnasi. Pada tahun yang sebelumnya, jurnasi itu pertama. Nah, untuk yang tahun ini, jurnasi mulai yang keempat, ke terakhir, dibalik. Memang kita akan mulai start di awal bulan Juni nanti, antara sekitar tanggal 13-an. Tapi memang persiapannya ini dari jauh-jauh bulan sudah dikerjakan secara intens. Jadi, dulu, tahun kemarin, memang sekolah itu membuat website, input data, termasuk proses sampai pengumumannya. Nah, tahun sekarang, PPDB ini, kita dinas bidikan yang membuat webnya. Jadi, bekerja sama dengan telkom, dari input data, sampai dengan proses dan pengumuman itu berkata webnya... Terkait bukaan ada titipan-titipan itu, Bang. Titipan ini mengalahkan daripada semua jalur, Bang. Silahkan, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada. Siang hari ini, kita curi-curi waktu nih. Narasumber kita, kita ke pusat pemerintahan Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, di gedung PGRI. Ada apa di sini? Yaitu, kita menyambangi kepala KTD, kantor cabang daerah, dinas pendidikan Provinsi Banten, wilayah Kabupaten, disingkat Seragon, Serang, Telegon. Kerti dari tiga wilayah, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Telegon. Siapa beliau? Yaitu, Bang Asep Ubaidila, SPD-MPD. Kita angkat temanya dengan Jabat Baru Kepala KTD Seragun, dinas pendidikan, mengulik program kerja, tentunya di momen PPDB 2023-2024. Kita sapa, sahabat Dugas TV. Apa kabar, Bang? Baik. Aduh, Bang, jangan kesibukan nih, Bang. Terima kasih menyambut kita dari Lugas TV. Karena berjalan waktu, Bang, silahkan menyapa, sahabat Lugas TV. Ya, terima kasih, sahabat Lugas TV, Banten. Saya, Kepala Kantor Cabang, Dinas Wilayah Kabupaten Seragon, Serang, Kabupaten Kota, dan Cilegon. Termasuk saya, di sini masih baru, baru usianya kurang lebih 2 minggu. Wek-wek lah, masih bayi. Iya, masih bayi, baru saja kejagung. Tapi omong-omong, kok diborong, Bang? Tiga wilayah memang begitu aturannya. Omong-omong, katulnya, berarti. Oke, oke. Oke, sampai jumpa lagi, Sibi. Mungkin yang pertama, Bang, pertanyaan kita, bisa nggak dijelaskan secara singkat, Bang? Kepada sahabat Lugas TV, apa sih itu KTD? Lugas TV, lalu fungsinya apa, Bang? Kalau Kantor Cabang, Dinas Wilayah Kabupaten Seragon ini berfungsi untuk melayani administrasi sekolah. Baik dari tingkat SMA, sekolah menengah atas, SMK, sekolah menengah hidupan, dan sekolah menengah khusus. Yang terdiri dari baik negeri dan swasta. Kita memang, karena tadi membawai tiga wilayah, agak lumayan lebih, agak kerepotan ya dibandingkan dengan dulu waktu saya di Kabupaten Lebak, hanya satu Kabupaten. Namun, dengan nawaitu tadi, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Fungsi kita adalah administrasi, supervisi, evaluasi, dan juga advokasi perangkat CW. Jadi, membangun sinergi, tvoksi kita dengan berbagai terkait, dan juga sambil kita melaksanakan administrasi pendidikannya, baik yang dibutuhkan sekolah, baik negeri dan swasta, juga kita bagaimana menjaga agar sekolah-sekolah yang ada di bawah pemerintah Provinsi Bantan ini, di bawah cabang dinas, juga selalu bisa kontinitas menjalankan tugasan fungsinya sebagai suatu pendidikan yang melayani masyarakat. Nah, kita di situ berperan untuk menaungi mereka biar berkelanjutan, sampai juga menghasilkan output anak-anak yang berkualitas juga. Artinya ada beberapa poin, salah satunya aplikasi dan evaluasi, tapi di SMA segera aja, yang ada di Seragun ini. Wow, luar biasa. Berikutnya, Bang Aset, sampai kepala cabang dinas ini, tentunya tadi dilebab, boleh dong ceritain awal mulai dari AS ini, mana juga sih. Kebetulan saya memang berbicara profil ya, Saya berawal dari seorang guru dulu, di angka tahun 2009, di salah satu SMK di Kabupaten Serang. Kemudian dari tahun 2019, eh 2018 akhir, alih fungsi menjadi staff pelaksana tugas di kantor cabang dinas Kabupaten Serang. Belum kan KCD itu masing-masing, Kabupaten Serang ada, Kota Serang ada, dan Jaya Serang ada. Jadi, saya jadi staff di KCD Kabupaten Serang. Staff ya, Bang. Kemudian beriring waktu, tahun 2019 saya menjadi, dipromosikan, naik, menjadi kepala sub-tata usaha kantor cabang dinas wilayah Kabupaten Pandenglang. Pandenglang. Kemudian juga beriring waktu, dua tahun kemudian, tahun 2021, saya dipromosikan juga menjadi kepala kantor cabang dinas wilayah Kabupaten Terbang. Wah, di musim pandemik? Musim pandemik. Wah, kacaan, kacaan apa? Tiba-tiba langsung ke Muslim? Oke, kemudian terakhir, 2020 kemarin, geser lagi ke Seragor. Sebetulnya saya juga berbicara tidak menyangka. Dulu yang saya disini juga, kemudian kembali di sini, dengan posisi yang berbeda. Tapi itu semua adalah fadarullah Yang penting niat saya Pengen Membangun pendidikan di wilayah Seragun ini untuk Maju dan berkembang Terkait pengalaman saya Waktu dulu di Kabupaten Lebak Di tahun 2021 Berbicara Mungkin Junior-junior gitu ya Saya masih muda Pejabat SLM 3 Mungkin KCD yang Terbuda di Provinsi Baten Maksudnya didisebelikan Bahkan waktu dibangun ada yang bilang bahwa Pejabat SLM 3 yang terbuda Namun Saya juga tidak melihat itu Sebagai Hal yang mungkin Apa namanya Hambatan Itu momentum buat saya untuk memotivasi diri saya Untuk bagaimana kita Kita punya hasil karya gitu ya Hasil kerja kita gitu Bukan berarti Mudah Mudah Gak bisa kerja Tapi kita juga harus membuktikan bahwa kita itu berkualitas Di antaranya ketika waktu dilombak Walaupun di masa pandemi Waktu itu saya Nggak tahu juga Apakah gurunya Guru bagus-bagus di sana Kepala sekolah pengawas Jatuhnya Guru bagus-bagus Kita juga tidak paham Tapi kita menghasilkan pada saat lomba Inovasi Guru berprestasi Tikat Provinsi Bantan Itu disabat KCD kita Di lomba Oh Jura 1 Terus juga Inovasi Kepala sekolah Berprestasi Bersama kita Sabat Jura 1 juga Inovasi Pengawas berprestasi Juga sama Kita sabat Jura 1 Yang terakhir Tata usaha Juga sama Kita sabat Jadi kita borong Empat-empatnya Selama KCD dilebak Waktu dilebak Apakah dengan prestasi ini Maka Hijrah ke Seragod ini Yang lebih luas Saya kira Itu dari pertimbangan Kepala Dinas Provinsi Kali Mungkin Itu saya tidak paham Luarnya Masih mudah Di sekitar lingkungan Daripada KCD Beliau yang termuda Ketika Di kabupaten Lebak Menjadi KCD Kepala KCD Meraih beberapa Prestasi Oke Bang Mungkin baru Sekitar 2 minggu Kata Boleh Bang Berapa sih Jumlah SMA sederajat Yang ada Di kabupaten Serang Kota Serang Dengan Kota Seragod ini Bang Secara global Kalau saya Kaya-kaya Mungkin kan Apa masih baru Untuk detilnya Saya memang Karena masih baru Belum begitu Persis ya Tapi Hasil Diskusi saya Dengan 25 sekolah Oh 275 sekolah Kurang lebih Kurang lebih Jadi kita memang harus Berperan bagaimana Melayani mereka sekolah Baik administrasi kepenggawainya Administrasi kumuman dan sebagainya Biar Perizinannya dan sebagainya Untuk harus tumbuh Berkembang Tersebut dengan Mungkin Peraturan yang ada Oh Sahabat Joges TV Kita akan coba Tunggu ini Sahabat Joges TV Baru menjabat 2 minggu Tentunya Kedepat ini Suatu program Tahun ke tahun Yaitu PPDB Penirmaan Dintik Baru Penirmaan Peserta Dintik Baru Di tahun 2023-2024 275 Sekolah SMA sederajat Yang ada di Tiga wilayah Daerah ini Kita mau tanya Kira-kira Giat apa Giat-giat apa Yang akan dilakukan Oleh Kepala KCDI Serakon ini Silahkan Terima kasih Berdasarkan Mungkin Analisa Dan pengalaman saya Waktu di Calon Indonesia Lebak Tapi memang Lebak Berbeda dengan Serakon ya Titik Rawan Di Lebak Itu hanya Tiga Ada SMA Negeri Satu Rangkas SMA Negeri Dua Rangkas Dan tiga Tapi dari tiga Itu memang Yang paling rawan Hanya satu SMA Negeri Satu Rangkas Berbanding terbalik Di Serakon ini Serakon ini Di Cilegon itu Ada dua Sekolah SMA Negeri Satu Cilegon Dan SMA Negeri Dua Cilegon itu Yang lumayan Agak sedikit Apa namanya Sensitif gitu ya Perlu menjadi Perakatan khusus Yang di Kota Serang Kalau Jumlahnya Ada Hampir semua Sekolah Di Serang Kota Serang Termasuk Agarawan juga Ada Dari Enam Memang Yang paling Kita Satu Dua Dan Tiga Tetapi Sebetulnya Yang lain Juga sama Ikut Perlu diperhatian Khusus juga Kenapa Karena memang Kepadatan Penduduk Ini kan Walaupun Dari Apa namanya Tinggal Dari Kabupaten Kadang juga Pada pengennya Sekolahnya Di kota Terkait yang di Kabupaten Serang Yang politik rawannya adalah Hanya di SMA Satu cuas Walaupun memang juga Di sekolah-sekolah Ada juga yang SMK-nya Terkait PPDB Memang Antara SMK dan SMA Lebih rawan SMA Karena memang Kalau SMK itu Mereka Mereka Berdasarkan seleksi Uji Komponisi Pada saat Mau masuk Sekolah Namun Tidak untuk kemungkinan Di SMK juga Ada yang Ramat Ketikawan juga Kayak di kota Serang Ada sekolah-sekolah Yang memang Dianggap sekolah Favorit Sekolah-sekolah besar Kayak SMK 1 SMK 2 Termasuk SMK 3 Termasuk Cilgun juga Ada yang Favorit juga Dan Kalau yang Di Kerajilan Mungkin Kalau yang Di Kabupaten Serang Termasuk Kerajilan Yang dari Apa namanya Sekolah-sekolah Favorit Menampilkan informasinya Bahwa kita Secara prinsip Harus Mengedapankan Aturan Aturan yang Sudah dibuat Oleh Permendikbud Karena SMA itu Ada aturan Ada Afirmasi Ada prestasi Ada jalur Perpindah penduduk Yang terakhir Jurnasi Pada saat Tahun yang Sebelumnya Jurnasi itu Pertama Nah Untuk Tahun ini Jurnasi Malah yang keempat Terakhir Di balik Nah itu juga Mungkin Perlu Kita Sojalisasi Kan Terlaka Jadi Kesepahaman Mereka Bahwa Dulu kan Jurnasi Ini Lebih Diawalkan Jadi Kadang Hidup Jurnasi Ini Menjadi Sorotan Bahwa Harusnya Gak usah Pakai Jurnasi Masih Nah Mereka Sistemnya Diakhirkan Oh Sahabat Lugas TV Dengan Pengalaman Beliau Bang Asep Dari Keubatan Lebak Tentunya Akan Dilakukan Juga Di Serakon Ini Bahasa Tadi Rawan Yaitu Akan Telefon Pemetaan Pemetaan Kira Gitu Ya Bang Ya Pemetaan Pemetaan Kira Kira Mana Sekolah Sebenarnya Rawan Bahasa Rawan Ya Itu Artinya Disukai Oleh Masyarakat Disukai Oleh Calon Murid Tentunya Dengan Adanya Program Jurnasi Ini Adalah Untuk Pemerataan Sebenarnya Bang Oke Pertama Berikutnya Bang Tahun Tahun Bang Problematika PPDB Ini Selalu Ada Mungkin Abang Tadi Meningkat Bang Tadi Abang Udah Bilang Bahwa Untuk Tahun Ini Jalur Jontasi Itu Terakhir Wah Ini Luar Biasa Sahabat Lugas TV Penting Tahun Sahabat Lugas TV Dan Masyarakat Luasnya Lalu Bang Tentunya Penyimpangan Itu Terjadi Ada Bahasa Rawan Ada Penyimpangan Salah Satunya Itu Problem Jaringan Untuk Tahun Ini Apa Yang Mau Diadakan Tip Abang Ataupun Pak Ligia Hhususus Di Sekolah 225 Ini Untuk Masalah Jaringan Ini Pak Terkait Mekanisme Sistem PBDB Memang Sudah Dipersiapkan Dari Jauh-Jauh Hari Oleh Dinas Pilihan Provinsi Bank Bahwa Memang Kita Akan Mulai Start Di Awal Bulan Juni Nanti Antara Sekitar Tanggal 13 Tapi Persiapannya Ini Jauh-Jauh Bulan Sudah Dikerjakan Secara Intens Jadi Dulu Tahun Kemarin Memang Sekolah Itu Membuat Website Input Data Termasuk Proses Sampai Pengumumannya Nah Tahun Sekarang PPDB Ini Kita Dinas Dinas Dikan Yang Membuat Web Jadi Bekerja Sampai Dengan Telekom Dari Input Data Sampai Dengan Proses Dan Pengumuman Itu Berkata Web Satu Satu Oke Ini Luar biasa Kadang Kalian Lalu Diserahkan Ke Sekolah Masih Oke Luar biasa Lalu Pak Oke Jadi Terkait Proses Dibuat Satu Web Itu Kita Sudah Antisipasi Bagaimana Caranya Ketika Sepian Ratus Sekolah Masuk Web Tersebut Sekolah Tidak Don Namanya Seprovinsi Banyak Mungkin Lebih Banyak Sekolah Masuk Web Itu Baik SMA SMK SKH Dan Negeri Pertanyaan Bu Ini Mas Saya Potong Waktu Tahun Lalu Tiap Sekolah Diserahkan Website Masih Masih Kerjasama Telekom Carpel Itu Juga Masih Jaringannya Masih Dimana Mau Satu Nah Ini Bang Coba Dibuat Berdasarkan Persiapan Yang Sudah Disampaikan Oleh Tim Yang Merancang Tersebut Dari Telekom Bahwa Memang Telekom Ini Berkatnya Secara Proposional Mereka Bergabung Dengan Dindikbud Provinsi Banten Ini Paserta Yang Provinsi Yang Sudah Menjadi Jakarta Misalnya Sumatera Sudah Menjadi Kerjasama Dan Sukses Oke Sukses Nah Jadi Sukses Itu Kemudian Di Call up Oleh Kita Dindikbud Bahwa Bagus Jadi Hal Hal Yang Mungkin Menjadi Penghambat Ataupun Juga Mungkin Terjadi Itu Mereka Sudah Repet Gari Mulai Adonnya Aplikasi Takutnya Turur Ketika Barat Masuk Sekian Ribu Anak Sekian Juta Anak Sudah Dian Dikud Juga Kita Punya Peran Bagaimana Mengamankan Selain Data Juga Listrik Kenapa Sebagus Bagus Sistem Sebagus Bagus Program Kalau Ketika Pada Saat Berjalannya Sistem Program Tapi Tiba-tiba Matan Listrik Susah Ambat Ambat Tanya Itu Kita Peran Bagaimana Caranya Mengantisipasi Di Daerah Lokasi Server itu Supaya Aman Datanya Tidak Matan Listrik Dan Juga Itu Sudah Kita Bangun Akumulasi Artinya Sudah Ada Tim Yang Sudah Jauh Hari Terkait Hal Yang Mungkin Ada Gangguan Gangguan Selanjutnya Selanjaringan Boleh Jawab Boleh Tidak Tapi Ini Terus Tahun Ketahun Terkait Bugaan Ada Titipan 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 Ini Mengalahkan Daripada Jalur Selanjutnya Sejauh Ini Karena Saya Diopusi Masih Baru Belum Begitu Mendalam Terkait Apa Yang Tadi Disampaikan Kalau Berbicara Saya Pengam Dilbak Mungkin Memang Sedikitnya Ada Tapi Sejauh Ini Hal Itu Mungkin Bisa Diantisipasi Dengan Melalui Pemahaman Yang Memang Selama Kita Misalnya Contoh Bantu Orang Selama Tidak Bertarang Aturan Penhukum Dan Sama Sama Aman Kenapa Enggak Misalnya Contoh Ada Yang Pengen Masuk Ke SMA SMA Itu Ada Aturannya Anjonasi Ataupun Juga Tapi Selama Kita Sampaikan Kemahaman Udah Ke SMK Yang Mungkin Tengkak Juga Dengan Tempat Tinggal Nya Jadi Kadang Hal Hal Yang Perlu Kita Sampaikan Sesuasikan 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 Ini yang harus Disampaikan Ke Masyarakat Tentang Pemahaman Tentang PPDB Ini Luar biasa Untuk Sejauh ini Seragun SDM Apakah Mencukupi Atau Masih Kurang Itu Sejauh ini Saya Analisa Karena Kita Juga Bagai Juga Pada Ingersi Pembangunan Banten Karena Kita Juga Panjang Atang Ingersi Banten Insya Allah Kita Juga Sinkron Ingersi Pembangunan Banten Sinerikitas Kekompakan Dijaga Termasuk SDM Jadi Insya Allah Kita Siap Melaksanakan Kegiatan Program Itu Karena Itu Bagian Daripada Hajat Dinas Pendidikan Pembangunan Setiap Tahun Oke Sahabat Dugas TV Beberapa Hari Lalu Kita Podcast Dengan Pemerhati Pendidikan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Telegon Bapak Dokter Dari Wastrulo Disitu Terungkap Bahwa Di Provinsi Banten Ini Ada Di Dinas Pendidikan Umumnya Itu Ada Lembaga Dewan Pendidikan Menurut Beliau Bahwa Di Provinsi Banten Mususnya Di Celogon Itu Udah Gak Aktif Ataupun Tidak Ada Lembaga Tersebut Kita Mau Tanya Ke Bang Bang Aset Sebagai Kepala KCD Ini Bang Seperti Apakah Lembaga Dewan Pendidikan Itu Bang Sejauh Ini Kita Dewan Pendidikan Di Provinsi Banten Aktif Bahkan Kita Waktu Di Lebak Suka Komunikasi Terbangun Sinergi Baik Peran Dan Fungsi Misalnya Dewan Pendidikan Yang Mengawasi Pendidikan Pendidikan Di Provinsi Banten Masukkan Sarannya Dan Sebagainya Itu Juga Terjadi Waktu Saya Di Kebentara Artinya Lembaga Pendidikan Sangat penting Bang Ya Sahabat Lukas TV Karena Baru Menjabat Kira-kira Ada Enggak Terobosan Baru Bang Agar Buda Pendidikan Di Provinsi Banten Ini Meningkat Bang Sejauh Ini Saya Memang Terkait Tadi Traktor Saya Pengalaman Saya Yang Sudah Dialami Waktu Dibaik Di Kabupaten Lebak Jadi Saya Mungkin Ketika Pada Saat Di Seragod Ini Berkeinginan Apa Yang Sudah Saya Laksanakan Dan Berhasil Pengen Menelurkan Kembali Disini Segi Kemajuan Kemajuan Yang Sudah Diperoleh Dan Juga Mungkin Hasil Prestasi Prestasi Anak Yang Mungkin Bisa Bisa Menjadi Terobosan Di Kanca Nasional Bukan Hanya Tingkat Di Provinsi Karena Memang Melihat Anak Anak Dari Di Wilayah Sini Seragod Berpotensi Berpotensi Kayak Mendengar Ada yang Bahkan Di Salah Satu Sekolah SMK Nge-3 Itu Yang Memang Sekolah Menjadi Rujukan Nasional Bahkan Ada Anak Anak Yang Memang Ketika Lulusan Itu Di Ambil Perusuan Yang Di Jerman 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 Ada Lima Anak Yang Sudah Siap Rangkat Artinya Terobosan SMP Itu Link MR Harus Jalan Oke Luar biasa Dari Sembilan Fungsi KCD Kepala Dabang Dinas Ada Poin Penyusunan Bahan Penetapan Korokulim Muatan Lokal Boleh Ini Bang Contoh Muatan Lokal Untuk SMP Seperti Apa Kalau Terkait Muatan Lokal Biasanya Disesuaikan Dengan Khas Budaya Budaya Lokal Yang Ada Di Suatu Daerah Tetapi Kita Muatan Lokal Ini Ditetapkan Oleh Neskipan Profisi Banten Walaupun Di Setiap Beda Beda Tapi Supaya Ada Persamaan Karena Khasnya Misalnya Satu Daerah Menjadi Khas Provinsi Banten Oke Luar Biasa Omusmen RI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Amitras Jalan Macem Kerap Kali Salah Satu Instansi Dinas Pendidikan Menyelotilah Artinya Memberikan Masukan Masukan Adanya Laporan Dari Masyarakat Tentang Pelayanan Pelayanan Dari Kira Pendidikan Menurut Abang Boleh Mengasih Pendapat Abang Pandangan Abang Kinerja Ombudsman Sampai Saat Ini Seperti apa Sudah Bagus Supaya Dikikati Seperti apa Sejauh ini Memang kan Peran Ombudsman Memberikan Evaluasi Memberikan Rapot Bagi Pelayanan Publik Dari Berbagai OPD Berbagai Satuan Tentang Daerah Terkait Mungkin Hasil Evaluasi Dalam Satu OPD Kemudian Timbul Rapot Hasil Kinerjanya Dari Pelayanan Publiknya Misalnya Mungkin Mungkin saja Terjadi Misalnya Ada Hal-hal Yang Memang Menurut Abusman Pelayanan Publiknya Kurang Masimal Misalnya Tetapi Kembali Tadi Bahwa Sejauh ini Diris Pendidikan Pun Juga Pasti Berusaha Untuk Memperbaiki Itu Kenapa Itu kan Dibagian Daripada Koreksian Koreksi Masukan Pelayan Publik Yang Mungkin Apa Dimana Ataupun Kurang Jadi Kurang Yang Apalagi Tinggal Menjadi Perbaikan Untuk Menjadi Mutu Artinya Itu Suatu Masukan Luar Biasa Kritikan Yang Bagik Untuk Memacu Teman Teman Di Dinas Pendidikan Itu Supaya Memacu Lebih Baik Lebih Biasa Mungkin Terakhir Pak Pesan Kepada Semua Penitia PPDB Yang Ada Seragun Ini Agar Lebih Mempentingkan Aturan Tentunya Kalaupun Ada Itu Otonom Ya Artinya Pesan Kepada Semua Penitia Sahabat Libas Dimanapun Berada Kami Kantor Salong Dinas Kepada Seragun Kepada Serang Kepada Serang Dan Cilegon Juga Termasuk Yang Menanggungi Sekolah Yang Ada Di Kepada Serang Kota Dan Cilegon Juga Berpesan Terkait PPDB Kedepan Tahun 2003 2004 Untuk Tetap Menjalankan Tupu Kepada Sebagai Pajilenggara Satuan Pendidikan Yang Nanti Mungkin Akan Menerima Recruitment PPDB Yang Mulai Dari Proses Awal Input Data Melalui Website Sampai Dengan Proses Dan Juga Sampai Keumumannya Tetap Jaga Kekompakan Jaga Sinergitas Jaga Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Jangan Sampai Kita Di Luar Kontek Aturan Yang Berlaku Taat Hukum Itu Khas Kita Sebagai Budaya Bantan Wah Taat Hukum Sahabat Nugas TV Ada Beberapa Poin Yang Penting Sahabat Nugas TV Tahu Dimana Untuk Tahun 2023 2024 PPDB Ini Sistemnya Yang Tahun Yang Lalu Diawani Jaringan Ternyata Untuk Tahun Ini Ada Perbedaan Tadi Kata Abang Ini Bahwa Yang Pertama Itu Jalur Apa Afirmasi Afirmasi Yang Terakhir Pertama Lanjut Ke Prestasi Perpindahan Perpindahan Orang tua Baru Donasi Baru Terakhir Aw Biasa Dan Yang Berikutnya Juga Terkait Jaringan Waktu Tahun Lalu Setiap Sekolah Bekerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Seluler Ataupun Jaringan Untuk Kali Ini Dipusatkan Satu Pintu Yaitu Dinas Provinsi Banten Tentunya Dari Jauh-jauh Hari Sudah Melakukan Kajian Ataupun Kerjasama Dengan Patokan Di Beberapa Daerah Provinsi Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Telkom Tentunya Hasilnya Baik Mengacu Hal itu Luar biasa Terima kasih Sukses Untuk PBDB Ini Karena Ini Adalah Suatu Kerintuan Bagi Kita Masyarakat Khusususnya Di Bangsa Kita Supaya Kepertayaan Terkait PBDB Ini Semakin Dipercayai Oleh Masyarakat Dan Publik Disini Kami Dari Tugas TV Memberikan Kenang-kenangan Yaitu Tidak Penghargaan Semoga Bang Aser Sebagai Kepala Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.